Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri duniawateen. Wassalatu wassalamu ala khawatamil anbiya'i wal mursalin. Muhammadinil mab'usi rahmatan lil'alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu para jamaah sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian-ketarjian kita yang beberapa edisi terakhir kita kaji fatwa-fatwa tarjih yang ada di dalam tanya-jawab agama. Pada pagi hari ini tema besar kita tentang akhlak dan pergaulan. Tapi ada subsub pokok bahasan yang mungkin lebih rinci yang nanti akan banyak topik-topiknya mungkin akan bersambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang setiap selasa pagi. yang pertama berkaitan dengan istilah silaturahim atau silaturahmi. itu yang benar bagaimana. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari seorang warga Muhammadiyah di Semarang. Jadi beliau mengutip sebuah surat yang ditujukan kepadanya ada istilah silaturahmi atau silaturahim. Mana yang benar. Jadi ini perlu apa namanya dijelaskan. kalau di dalam bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia itu tentu tidak mempermasalahkan apakah itu silaturahim atau silaturahmi. Karena itu kan sebuah istilah yang disepakati. Sehingga kalau itu silaturahmi itu dalam konteks berbahasa Indonesia itu mungkin tidak masalah. Tapi dalam konteks bahasa Al-Quran dan As-Sunnah bagaimana. Dalam konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama kata silaturahmi atau silaturahim itu berasal dari kata silatun dan rohmatun atau rohimun. Jadi silatun itu berasal dari atau unsur-unsurnya terdiri dari K. Dari huruf Sot kemudian Lam dan Ta'mar Butoh. Nah itu artinya adalah silah itu artinya hubungan atau tali atau sampai jadi kalau apa namanya bahasa VL-nya itu dari kata wasola wasola yasilu itu sampai tapi silatun itu artinya hubungan atau menyambung atau menjalin. Kemudian kata Ar-rohimu 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 berasal dari akar kata rohimah yarhamu jadi rohimah yarhamu itu artinya mengasihi atau menyayangi mengasihi atau menyayangi maka Ar-rohmu atau Ar-rohimu artinya adalah kasih sayang jadi Ar-rohim atau Ar-rohmu itu artinya adalah kasih sayang maka silatuh rohim adalah menyambung hubungan kasih sayang ya dalam kata lain menyambung persaudaraan cuma di dalam istilah sehari-hari dalam bahasa Arab kata rohmun dengan rohimun itu dibedakan maknanya rohmun itu sesuatu yang di dalam perut sesuatu yang di dalam perut sehingga seringkali kita juga dalam bahasa Indonesia itu rahim rahim itu tempat bayi yang akan lahir ketika di dalam perut itu kan di dalam rahim itu juga terkandung makna bahwa bayi di dalam perut ibu itu di suatu tempat yang penuh dengan kasih sayang jadi rahim itu tempat bayi di perut ibu kemudian nanti akan dilahirkan maka dia berada di tempat yang penuh kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu seorang ibu dan tentu keluarganya juga itu rahmun tapi kadang-kadang rahmun juga berarti kan kadang-kadang perut sakit rahmun artinya sakit perut maka kalau kita menggunakan itulah silaturahmi kata Pak Din Sangsuddin itu yang menggali ilmu bahasa juga jangan-jangan diartikan silaturahmi itu menyambung hubungan sakit perut maka yang benar dalam bahasa Arab itu adalah silaturahim rohimun jadi itu kasih sayang itu bagian dalam hadis Nabi s.a.w ada kata-kata ini maka kemudian kalau dijadikan sebuah kata benda atau jeren menjadi silaturahim silaturahim jadi yang yang lebih tepat kalau kita silaturahmi atau silaturahim itu sebagai bahasa Arab kita menyebutnya sebagai bahasa Arab bahasa aslinya yang benar adalah silaturahim tapi kalau itu menjadi bahasa Indonesia silaturahmi tidak masalah karena di dalam kamus bahasa Indonesia itu juga istilahnya silaturahmi jadi ini tergantung menggunakan kata silaturahmi atau silaturahim itu tergantung untuk penggunaan bahasa apa tapi kalau itu kita berbahasa Indonesia dan itu menjadi bahasa kita siap-siap maka memakai istilah silaturahmi itu tidak apa-apa tapi kalau kita ingin menggunakan bahasa aslinya dan tentu suatu istilah yang sama di dalam bahasa yang satu dengan bahasa yang lain itu memiliki konsep pemikiran yang berbeda konsep pemikiran yang berbeda seperti kata fitnah kata fitnah itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan menyampaikan berita yang tidak benar tentang orang lain sehingga kita sering mengatakan kamu telah memfitnah saya yang dimaksud memfitnah saya disitu kamu telah menyebarkan berita yang tidak benar tentang saya itu fitnah dalam bahasa Indonesia tapi fitnah di dalam bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah atau bahasa Arab itu berbeda lagi maka kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata Al-Fitnatu As-Shaddu Minal Kotel fitnah itu lebih dahsat atau lebih kejam daripada pembunuhan itu tentu bukan fitnah dalam arti menceritakan sesuatu yang tidak benar tentang seseorang fitnah yang terdisebut adalah kerusakan apalagi kalau kerusakan itu kerusakan akhlap kerusakan akhidah maka itu Al-Fitnatu As-Shaddu Minal Kotel itu suatu kebenaran jadi rusaknya akhidah rusaknya agama jadi fitnatu din rusaknya agama As-Shaddu Minal Kotel itu benar jadi bukan fitnah seperti dalam bahasa kita sehari-hari kemudian kita mudah menggunakan kamu telah fitnah saya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan yaitu penimpangan makna jadi di dalam hadis terkait dengan kembali ke silaturahim jadi memang kata silaturahmi silaturahim kalau dibahasa harapkan yang benar adalah silaturahim jadi kalau silaturahim artinya menyambung tali kasih sayang tapi kalau silaturahmi menyambung rahim rahim yang ada di dalam perut dan kadang-kadang rahmun bermakna sakit perut jadi itu konsepnya berbeda kan sama ucapannya tapi konsepnya berbeda dalam hadis yang lain yang saya kira kita juga sering mendengar hadis bukhari dari Abu Hurairah dari kata fal yasil rahim itu maka yang benar adalah silaturahim kalau itu menurut bahasa Arab atau menggunakan bahasa Al-Quran ketika kita menggunakan bahasa yang sering kita pakai yaitu silaturahim tapi kalau itu kita anggap sebagai bahasa Indonesia yang merupakan serapan maka kalau dalam kamus disebut dengan silaturahim maka tidak mengapa tinggal konteks penggunaan istilah itu dalam rangka seperti apa jadi ini apa namanya penjelasan dari majelis tarje di dalam fatwa tanya-jawab itu seperti itu jadi tergantung penggunaan itu menggunakan apa atau bisa juga silaturahim kalau dikembalikan ke dalam bahasa harap itu artinya menyambung tali persaudaraan berdasarkan kekerabatan jadi yang asal-usulnya dari satu rahim dari seorang jadi misalnya ada pertemuan keluarga Bani Bani siapa Bani Hussein berarti itu anak turunnya keturunan dari Pak Hussein yang asal-usulnya dari satu rahim perutnya Ibu Hussein ini ada Reza Hussein ada Muhammad Hussein Hussein yang mana yang dipanggap kalau Hussein dari Pangkep atau Hussein dari SMK kesehatan mana itu Pak Reza Hussein jadi silaturahim bisa diartikan secara fisik jadi hubungan persaudaraan secara kekerabatan secara fisik karena antara satu dengan yang lain itu masih dalam satu kekerabatan karena asal-usulnya dari satu rahim yang sama tapi kalau silaturahimi silaturahim itu itu lebih luas maknanya menyambung tali kasih sayang persaudaraan sesama muslim tidak tidak dibatasi oleh kekerabatan itu kira-kira seperti itu Allah Alam Bisawab nanti mungkin bisa dikembangkan dalam diskusi diskusi nah berikutnya berkaitan dengan pergaulan ini kan dalam arti muamalah hubungan antara antara sesama manusia yang mungkin berlainan akidah maka tema berikutnya adalah hukum memakan makanan hasil sembelian non-muslim kalau dalam pertanyaan ini yang disebutkan langsung adalah sembelian orang Kristen atau Nasroni itu bagaimana hukumnya pertanyaannya dari Pak Poniran Yahman dari Bojonegoro beliau bertanya bolehkah seorang muslim memakan sembelian orang Kristen karena mereka di dalam menyebelih menyebut nama Yesus Kristus jadi disini dalam fatwa tarje disebutkan bahwa orang Kristen adalah dalam kategori Nasroni yaitu kategorinya termasuk ahlul kitab jadi tentang hukum memakan sembelian orang Kristen atau ahlul kitab itu bagaimana pendapat yang pertama ada yang menghalalkan memakan sembelian ahlul kitab asal yang disembelih adalah binatang yang memang halal untuk dimakan jadi orang Kristen nyembelih ayam nyembelih kambing itu kan kambing ayam sapi itu apa namanya dagingnya halal dimakan maka sembilan orang Kristen itu pendapat pertama ini ya pendapat pertama termasuk menghalalkan karena didasarkan kepada ayat lima surat al-ma'idah dalam surat al-ma'idah itu dikatakan al-yawma uhillalakum ut-tayyibat wa to'amul ladhina utul kitab khillul lakum wa to'amukum khillul lakum jadi disini ayat ini dikatakan atau menyatakan bahwa al-yawma pada hari ini uhillalakum telah dihalalkan kepada kalian artinya kepada umat islam at-tayyibat makanan yang baik-baik wa to'amul ladhina utul kitab dan makanan orang-orang yang diberi kitab atau ahnul kitab yang dimaksud disini adalah makanan hasil sembilan mereka kalau mereka membuat apa sayur rasem membuat sayur nangkah itu halal ya halal selama memang tidak dicampur dengan misalnya bumbu atau ada daging yang ada unsur haramnya meskipun masakan ahli kitab maka di halalkan jadi orang Kristen bikin sayur rasem sayur pening bikin noko sari lemet itu dihalalkan tapi kalau sembelian bagaimana maka sembelian juga di dalam ayat ini selama daging atau hewan yang disembeli adalah hewan yang dihalalkan dagingnya maka disebutkan wa to'amul ladhina utul kitab halal bagi umat islam begitu sebaliknya wato'amukum fillul lahum dan makananmu makanan hasil sembelianmu juga halal bagi mereka ini dalil umum dari surat al-ma'idah ayat 5 jadi secara umum sembelian ahli kitab itu dihalalkan bagi umat islam tentu catatannya adalah binatang yang disembeli adalah binatang yang dagingnya dihalalkan ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua menyatakan bahwa sembelian ahli kitab haram dimakan diharamkan kenapa alasannya karena ahli kitab sejak zaman nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam menganut kepercayaan yang tidak mendasarkan kepada tauhid jadi apa namanya ahlul kitab itu kan tidak mau mengimani nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama islam yakni agama tauhid tidak menyembah kecuali hanya Allah ta'ala sementara ahlul kitab dalam hal ini kristen terutama nasrani atau kristen itu juga mempertuhankan yesus kristus atau isa bin mariam sebagai sebagai tuhannya begitu juga agama yahudi demikian demikian juga dan apalagi mereka juga banyak melanggar hukum-hukum Allah di dalam kitab mereka sendiri maka ahlul kitab pada setelah turunnya dinul islam yang dibawa oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kata khurinya termasuk kata khurinya minal musyrikin atau minal kafirin maka sembeliannya adalah diharamkan ini juga didasarkan kepada ayat al-qur'an surat al-ma'idah ini al-ma'idah juga ayat temanya ayat 80 atau 73 saya kira ini juga sangat terkenal ayat ini di dalam ini adalah kritik konsep ketuhanan kaum ahlul kitab terutama Nasrani kritik Al-Quran atau kritik ya Islam terhadap konsep ketuhanan kaum Nasrani dimana ayat itu mengatakan sumbuh kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu Allah itu adalah salah satu dari tiga Tuhan padahal sekali-kali tidak ada ilah selain ilah yang satu selain Allah atau Tuhan yang maha sah jika mereka tidak berhenti mengatakan apa yang mereka katakan itu yaitu Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan maka pasti orang-orang kafir itu akan disentuh atau akan ditimpa siksaan yang sangat pedih di akhirat nanti jadi disini yang pendapat yang kedua sembelian orang-orang Nasrani sekarang Nasrani sekarang itu kan sudah menjadi agama tersendiri kalau pada sebelum Al-Quran turun Nasrani itu bukan agama Nasrani itu dari bata Nazaret atau Nasiroh sebuah tempat di daerah Palestina yang kemudian sebenarnya Nasrani berarti penduduk Nasiroh atau bangsa Nasiroh tapi setelah apa-apa namanya dan mereka semula mengikuti acara Nabi Isa alihissalam setelah datang sebagian mereka ada yang beriman kepada Al-Quran kemudian masuk Islam tapi sebagian mereka menolak kebenaran Al-Quran karena menolak kebenaran Al-Quran maka menjadi lakot kafar menjadi kafir begitu Nah Maslis Tarcih bagaimana pendapatnya tadi yang pertama kan menghalalkan yang kedua mengharamkan Maslis Tarcih cenderung kepada pendapat yang kedua pertimbangannya apa? pertimbangannya adalah saduzariah jadi mencegah terjadinya bahaya atau kerusakan akidah ya kalau di dalam kenapa disebut saduzariah karena kalau ayat lima al-maedah sepertinya menghalalkan kan begitu ya ahlul kitab tapi kan itu ahlul kitab kapan dan ahlul kitab yang bagaimana kan begitu secara umum ahlul kitab artinya kalau dimaksud adalah orang yang memiliki kitab dan mengimani kitabnya kemudian melaksanakan apa yang diatur oleh kitabnya maka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah tapi setelah datang kitab Allah kemudian yang disempurnakan yaitu kitab Al-Quran mestinya al-lazina untuk kitab itu yang menerima kitab yang terakhir kitab akhir zaman yaitu kitab Al-Quran dan nyatanya memang diantara ahlul kitab itu ada yang menerima Al-Quran dan membenarkan Al-Quran mengimaninya kemudian menjadi seorang muslim sehingga dalam hadis nabi itu ada dikatakan ada segolongan orang yang mendapat pahala dua kali yaitu ahlul kitab apakah itu umatnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Isa pokoknya ahlul kitab minal yahud wan nasoro kalau dia ketika datang Al-Quran dia mengimani Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran maka kata Nabi dia mendapatkan pahala dua kali pahala yang pertama dia mendapatkan pahala ketika mentaati ajaran Nabi dan Rasul terdahulu baik itu Musa atau Isa alaihi masalah dan yang kedua adalah ketika dia menerima kebenaran Al-Quran jadi disini Nabi Musa berpandangan ahlul kitab masa sekarang ini atau Yahudi dan Nasrani sekarang ini menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sebagai mata rantai ajaran agama Allah dari Adam sampai Muhammad s.a.w. kalau menolak ajaran Muhammad berarti minal kafirin tapi karena ada Nasrani begitu dalam ayat 5 itu maka Masjid Tadjif berpandangan pengharamannya lebih kepada Sadduzari'ah Sadduzari'ah itu artinya untuk memfonis orang Nasrani dan Yahudi sekarang itu betul-betul kafir ya kita gak berani memfonis begitu karena di dalam Al-Quran juga dikatakan min humul mu'minuna waaksar humul fahasikun tapi kenyataan di lapangan kebanyakan orang Nasrani itu mempertuhankan Al-Masih Isa Benu Mariam maka dua hal yang seperti itu syubuhat itu maka diambillah namanya atau bunyinya menolak bahaya muqaddamun harus didahulukan ala jalbil masolif daripada mengambil ke maslahan maka simpulnya adalah apa namanya memakan sembelian orang Nasrani di masa sekarang itu adalah diharamkan nah ketika ayat itu turun bisa jadi pada waktu itu umat Nasrani ada yang memang mentauhidkan Allah seperti yang dialami oleh Nabi S.A.W. ketika ketemu pamannya dari Khadijah istri beliau yaitu Warukah bin Naufal Warukah bin Naufal ini seorang pendeta yang mempercayai akan adanya Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad S.A.W. dan dia mengatakan seandainya umurku panjang maka aku akan apa namanya memperjuangkan agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman yaitu Muhammad S.A.W. S.A.W. kalau ahli kitab seperti itu ya sangat wajar apabila sembelihannya dihalalkan itu tema yang kedua itu pokok bahasan yang kedua pokok bahasan yang ketiga ini agak panjang nanti kalau enggak cukup kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tapi ini secara umum ada hubungannya dengan yang kedua tadi yaitu bergaul dengan non-Muslim bergaul dengan non-Muslim salah satunya tadi sudah kita bahas yaitu makan makanan sembelikan jadi bergaul dengan non-Muslim itu bagaimana boleh apa tidak tentu bergaul secara umum mu'amalah kepada non-Muslim dalam urusan dunia mu'amalah dunia secara umum dibolehkan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa hubungan dengan orang-orang non-Muslim orang-orang kafir itu akum di inukum waliyadin jadi kalau urusan agama tidak boleh dicampur tidak bisa dimu'amalahkan tapi kalau urusan di luar urusan din yang dimaksud urusan din disini adalah urusan atidah urusan ibadah kalau urusan mu'amalah dunia hubungan keduniaan misalnya membangun kerjasama dalam bidang pendidikan dalam penelitian di perguruan tinggi ini kan kita menjalin kerjasama itu luas dengan siapa saja misalnya kita ada hubungan internasional ada kantor urusan internasional yang menjalin kerjasama dalam bidang misalnya penulisan jurnal ilmiah penelitian dengan universitas universitas yang memiliki visi misi non-muslim atau memang universitasnya miliknya non-muslim maka yang seperti itu dibolehkan selama tidak mengganggu masalah agama atau atidah dan ibadah jadi kalau kita kerjasama keogometan mereka mensyaratkan dalam yang itu sensitif dalam masalah akidah maka itu tidak dibolehkan tapi kalau hanya urusan transaksional keduniaan maka itu sesuatu yang dibolehkan dalam jadi di dalam ajaran Islam itu masalah halal haram termasuk kaitannya dengan hubungan dengan non-muslim kan juga sudah dijelaskan sedemikian rupai jadi misalnya dalam surat Al-Ma'idah ayat 5 tadi dalil umumnya dibolehkan sembelian orang ahlul kitab tetapi kemudian ada pembatasan pembatasan ketika ahlul kitab itu masuk dalam kategori musyrikin dan kafirin maka menjadi kalau Muhammadiyah istilahnya mencegah kerusakan akidah maka ada istilah darul mafasid atau apa namanya saddu zarwai begitu juga dalam masalah pernikahan karena di dalam ayat Al-Ma'idah ayat 5 itu juga kalau dilanjutkan itu berkaitan dengan pernikahan jadi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari golongan muslim atau muslimat jadi wanita-wanita muslim atau wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatannya itu artinya wanita-wanita yang suci tidak tidak berzina wanita ahlul kitab itu juga dibolehkan untuk dinikahi oleh kaum muslimin laki-laki jadi laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab yahudi nasra itu ayatnya begitu tetapi kalau ahlul kitab sekarang bagaimana ahlul kitab sekarang itu masuk kategori tadi masuk kategori musyrikat atau musyrikin atau kafirin maka yang berlaku adalah surat al-baqoroh ayat 222 23 itu walah tangkuhul musyrikat ihatta yukmina janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik wanita-wanita musyrik yang dimaksud adalah wanita-wanita non muslim musyrik kimak nalkafirin tapi kalau wanita itu beragama islam dia sholat dia beribadah tapi mungkin masih ada unsur kesirikannya dia mungkin menyembah atau mengakui simbaw reksa apa misalnya begitu kan kemudian dia untuk keamanannya yang di bisa sajen dan sebagainya tapi dia masih sholat dan dia seorang muslim maka itu termasuk boleh dimikahi itu karena kategorinya termasuk muslim meskipun ada unsur kesirikannya yang itu harus dibimbing digunakan dengan baik tapi kalau non muslim yang berarti juga musyrik sekaligus maka itu walah tang musyrik janganlah kamu menikahi wanita musyrik dalam arti non muslim sehingga ia hatta yukmin menjadi seorang yang beriman jadi dia bersajat kemudian menjalankan ajaran selamat dalam ayat berikutnya juga walah tungguh musyrik dan janganlah kamu wahai para orang tua para wali menikahkan wanita wanita muslim makmur dengan laki-laki musyrik yang dimaksud musyrik disitu roirul muslim jadi musyrik dari kalangan non muslim hatta yukminu sehingga dia beriman jadi disitu dua-duanya juga disebutkan hamba sahaya bahkan berkulit hitam tidak menarik itu lebih baik daripada laki-laki atau wanita musyrik meskipun laki-laki wanita itu mungkin cantik jelita tampan rupawan hartanya banyak jadi maka disebutkan walaupun dia sangat menarik bagimu menarik itu mungkin menarik hartanya menarik wajah dan penampilannya tetapi akidahnya syrik itu diharamkan jadi apa namanya terkait dengan sembilian seperti itu begitu saja terkait dengan pernikahan dengan non muslim ada batasnya seperti itu jadi kalau ahlul kitab secara umum tadi di di halalkan tetapi itu ahlul kitab yang mana maka rinciannya sekarang kalau sekarang ahlul kitab yang sekarang lebih cenderung kepada kemusyrikannya maka yang berlaku adalah ya kalau makanan menjadi diharamkan kalau pernikahan menjadi juga di haramkan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang supaya ada waktu untuk tanya jawab sampai jam 8.30 ini masih ada waktu 15 menit kami persilahkan yang ingin menyampaikan unek-unek atau apa monggo bersalah walaikumsalam walaikumsalam monggo ada makanan yang disembelih oleh kitab bagaimana dengan pendapat yang kalau memang raguan tahu juga kalau itu disembelih orang muslim gitu ya dengan asas tidak mubadir itu dengan membaca basmalah yang penting sebelum malam basmalah itu ada yang membenarkan bagaimana jadi apa namanya itu persoalan mungkin persoalannya agak beda ya jadi ada yang apa namanya bagaimana memakan daging mungkin yang tidak diketahui setelahnya tidak diketahui ketika menyembelih itu pakai baca basmalah atau tidak mungkin seperti itu ada yang ada yang seperti itu kasusnya atau yang persembelian ahli kitab yang lainnya kemudian supaya menjadi halal maka sebelum makan kita baca basmalah misalnya kita makan di restoran itu dagingnya disembelih secara secara islam apa tidak kemudian kita mau makan ragu-ragu maka ya kita baca basmalah bismillah untuk menghalalkan itu dengan berkhusus nudun bahwa sembelian itu disembelih secara benar kemudian juga beberapa ulama atau beberapa tokoh islam mendasarkan kepada surat al-maidayah lima tadi kemudian karena orang-orang yahudi pengamut yahudi itu dari segi akidah itu banyak yang lebih terselamatkan berbeda dengan nasroni kalau nasroni ini mungkin hanya kelompok apa ya kelompok kristen advent dari ketujuh yang tidak mempertuhankan yesus kristus jadi dia bertuhan kepada Allah saja kepada Allah saja maka kalau kristen advent seperti itu juga apa namanya diantara ulama termasuk yang kategori ahlul kitab yang dibolehkan kemudian juga yahudi kebanyakan penganut yahudi itu bertauhid kepada Allah tidak mempertuhankan nabi uzar karena yang mempertuhankan nabi uzar itu penganut yahudi komunitas tertentu saja sehingga mahasiswa mahasiswa muslim misalnya di Amerika itu kalau mau makan daging yang ada dagingnya itu cari restoran yahudi yang dipandang itu halal karena ketauhid itu secara rinciannya seperti itu karena ketauhid oh ini yahudi menjaga menjaga tauhidnya insyaallah sembeliannya halal nah kalau tarjih nanti dalam kontek di Indonesia kontek di Indonesia kebanyakan nasroni itu ya atau kristen itu ya tidak bertauhid maka jatuhnya tetap kepada kepada sembelian minal kafirim bukan sembelian ahlul kitab kira-kira begitu Pak Jito mungkin untuk kebanyakan kekasanah saja semua hukum itu ada istilah itu menjadi juga kekasanah itu kita paham jadi memang kadang makan pakai kalau itu pun boleh asal darurat dalam makanan juga boleh asal darurat dan dalam Al-Faqara 173 itu asal jangan berlebihan ya kalau itu kan apa namanya dalam kondisi darurat kalau 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 itu kan apa namanya konteknya kalau memang tidak ada alternatif lain jadi memakan yang semula di apa namanya di haramkan menjadi halal itu itu dalam surat Al-Midaya Yatika juga ada dalam Al-Faqara 173 dan yang lain-lain juga ada itu yang saya maksud tadi kalau misalnya kita berada di daerah minoritas muslim tapi kita tahu ada komunitas-komunitas misalnya Kristen yang yang mentauhidkan Allah tidak mengakui Isa sebagai Yesus sebagai Tuhan jadi ada mungkin kalau nggak salah apa Kristen Advent hari 7 kalau di Indonesia ada itu di Semarang ada Kristen Tauhid miskin agak beda juga selagi teliti kemudian ada komunitas Yahudi yang bertauhid juga kita tahu ketauhid hanya itu dengan berhusnudan dan kita kemudian membaca basmalah tentu ketika mau makan maka insyaallah itu termasuk yang di hal jadi itu ada rincian-rinciannya tapi secara umumnya maka kemudian majlis tarje karena melihat kondisi di Indonesia bapak-bapak itu mengambil jalan dimen menerapkan kaedah seduzariah kalau kaedahnya berbunyi dari ulma fasid muqaddam ala jalbil masoleh jadi menolak bahaya bahayanya harus itulah ini ada akhidah dikhawatirkan keharamannya harus didahulukan daripada mengambil maslahatnya maslahatnya ya makanan itu dimakan dan begitu kira-kira jadi ada dalil yang sifatnya umum dan kondisi umum kemudian mengambil simpul masestasi darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh tapi kalau secara rincian dan dalam kondisi tertentu seperti ketika di luar negeri kita minoritas di Eropa tapi sekarang di Eropa pun sudah banyak itu restoran restoran halal saya ketika di Madrid itu di kota Madrid itu setiap ada masjid pasti disitu ada matam halal tempat makan yang dihalalkan jadi menjadi tidak tidak sulit lagi sebenarnya tapi kalau memang dalam kondisi sulit nah ya seperti itu dengan mohon kepada Allah monapun Bismillah kita makan dengan kita mengetahui meskipun mungkin tidak detail betul bahwa ini sembelian kaum Yahudi yang masih menjaga tawhidnya atau juga Nasrani yang menjaga tawhidnya kira-kira begitu Allah Allah mohon tanya ya dari siapa ya oh oh ya oh ya ini Pak Samsul mohon maaf ini saya saya terlambat gabung jadi saya tidak tahu mudah-mudahan yang saya tanyakan tadi belum yang saya tanyakan ini belum dibahas tadi yang pertama adalah ya tentang tadi kalau tidak salah di Quran itu disebutkan bahwa sembelian ahli kitab itu halal gitu tapi bagaimana dengan ahli kitab yang sekarang ini ada ya seperti orang-orang non-muslim gitu ya itu yang pertama kemudian yang kedua sembelian orang-orang islam tapi islam KTP kalau orang awam mengatakan islam KTP islam tetapi tidak sholat puasa juga mungkin apa namanya pembuatan romantuan dan penutupan yang jelas tidak sholat gitu nah itu kira-kira apakah itu juga bisa kita halalkan kalau saya sendiri lagu-lagu ya saya menganggap yang jadi masalah adalah bagaimana dengan apa namanya hewa daging di pasar kita apakah di penyembelian itu betul-betul penyembelian negara penyembelian yang dikelola oleh pemerintah itu apakah betul-betul jagalnya itu adalah orang-orang muslim ya orang-orang muslim yang betul-betul yang menyelaksanakan sholat lima waktu setara konsisten dan bagaimana kita menisikapi hal ini agar kita belanja di pasar itu menjadi mantap kemudian ketika kita korban itu kadang-kadang ada yang satu kampung tidak ego tidak berani menyembelih sendiri masyarakatnya kemudian pinjam jagal dari luar nah sementara jagal dari luar tidak ada yang bisa memastikan yang bersangkutan ini Islam KTP atau Islam yang esikomah ini bagaimana kita mengantisipasi hal itu meskipun sudah lewat tapi tahun-tahun selanjutnya itu mungkin perlu diantisipasi supaya sembelian kita sembelian untuk apalagi untuk korban itu betul-betul bisa membuat kita merasa yakin bahwa itu adalah halal begitu Pak jadi yang pertama tentang sembelian ahlul kitab sembelian ahlul kitab itu hukum secara hukum kalau menurut ayat al-quran nas al-quran itu memakai al-ma'idah ayat lima yang disitu dinyatakan memang halal sembelian ahlul kitab yahudi atau nasrani pada dasarnya adalah halal bagi umat islam tentu itu catatannya ahlul kitab yahudi nasrani yahudi itu umatnya nabi musa berarti dia adalah orang-orang yang mendapatkan kitab taurot mengimani taurot dan mengamalkan taurot dengan benar kalau mengamalkan taurot dengan benar dia berarti bertauhid kepada Allah dan menjalankan syariat yang diajarkan oleh nabi musa alaihissalam nah kalau seperti itu maka termasuk yang dihalalkan oleh al-ma'idah ayat lima kemudian nasrani nasrani itu adalah bangsa nazaret bangsa nasiroh yang mengikuti atau menjadi umatnya nabi isa alaihissalam dia menerima kitab injil dan tentunya juga taurot juga sebekan injil dan taurot itu bagi nasrani harus diikuti semuanya dia mengimani dengan baik bertauhid sesuai yang dituntunkan oleh nabi isa maka dia minal minal muahidin dari golongan orang yang bertauhid maka sebelahnya di nah sekarang ahlul kitab pada pasca nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam kata al-quran min humul minun wa aksar humul fasikun kebanyakan ahlul kitab itu fasik artinya menolak apa namanya ajaran nabi muhammad sallallahu menolak al-quran tapi sebagian kecil mereka al-mu'minun menjadi beriman maka maka ada kategorisasi disitu jadi kalau sekarang dia musyrik karena tidak mengimani al-quran berarti di dalam menyembelih tidak berdasarkan al-quran tidak berdasarkan tauhid maka majlis tarjir berpandangan sembelian ahlul kitab masa kini secara umum adalah diharamkan diharamkan kok secara umum ya karena umumnya yang dia ada di Indonesia Kristen ya seperti itu ya itu seperti itu tapi mungkin di tempat-tempat tertentu ada komunitas Nasroni yang bertauhid kepada Allah tetapi tidak belum menerima kebenaran al-quran belum bisa mengimani al-quran meskipun dia mulai mengakui isi-isi al-quran ada kebenarannya tapi dia belum mau bersyahadat dan belum menjalankan al-quran tapi mereka tetap bertauhid Yahudi juga begitu dan itu dalam kondisi tertentu kita minoritas maka apa yang dilakukan oleh beberapa komunitas muslim seperti itu jadi kalau mau cari makanan halal cari makanan halal atau makanan restoran yang dimiliki oleh kaum Yahudi karena kaum Yahudi itu baik di Eropa maupun di Amerika itu konon saya dapat cerita dari beberapa teman yang studi di sana itu mereka diketahui ketauhid maka dengan begitu berhusnudan kepada mereka sembelianya bisa di halalkan ini serah kasus-kasus khusus kasus-kasus khusus tapi kemudian Mas Listerci juga memberikan memberikan tuntunan ketika kita meragukan ketika kita sudah berhadapan dengan piring mau makan ini daging yang di piring kita ini disembelih secara Islam apa enggak maka jalan keluarnya adalah ketika kita mau makan kita baca basmalah insyaallah yang baca basmalah itu akan bisa menghalalkan tapi kata Tarji juga kalau itu pun masih ragu-ragu tentang kehalalannya maka lebih baik ditinggalkan jadi ini ini sekaligus beberapa kasus tadi saya jadikan satu jadi kalau kita mau makan yang kehalalannya belum jelas atau daging itu disembelih dengan benar atau enggak maka Tarji memberi jalan keluar ketika mau makan ya kita baca basmalah sehingga insyaallah itu halal tapi kalau masih ragu-ragu ya tinggalkan aja karena dasarnya dalam hadis Bukhari bunyinya dakma yari buka ila malah yari buk tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan jadi kalau ragu-ragu ya sudah tinggalkan saya kira cukup mari kita akhirin kita akhirin dengan baca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati